Halo semuanya senang banget bisa sharing lagi sama anda Ya terima kasih untuk anda Yang ada di 190 grup ku Tentang Shopee Ya kita kasih materinya secara bertahap gitu ya Supaya anda bisa Untuk pelajari dulu dan langsung bisa action Di awal Pak Joss sudah kasih materi tentang Bagaimana strateginya supaya bisa Buka toko dulu, cari supplier Kemarin juga saya sudah membagikan tentang Q&A ya pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya kepada anda Bersyukur banget banyak yang merasa Apa namanya Menjawab ya seneng banget Karena mayoritas sebenarnya dari 190 grup Pertanyaannya itu-itu aja gitu ya Nah tapi kita juga berharap anda action Nah terus juga Pak Joss juga sudah membagikan ilmunya juga Sama Bapak Ibu dia membuat video Ya kan bahkan langsung di belakangnya itu sudah stok barangnya dia Ya memang kesehariannya adalah jualan di Shopee Gitu ya Bahkan secara detail dia bahas Dari yang apa namanya Dia bagi jenis-jenisnya promosi dan lain sebagainya Di Shopee dia sudah bahas secara maksimal Nah hari ini kita masuk ke step berikutnya nih Yaitu bagaimana menjadi star seller di Shopee Ya menjadi star seller Saya bahas dulu kenapa sih Enaknya jadi star seller yang pertama adalah begini Setiap kita search ini kalau dari komputer ya Tapi kalau dari handphone juga sama Setiap kita search sesuatu Ya ada salah satu filternya Ya menyaring filter menyaring toko-toko Yaitu star seller Ketika ini dicentang sama pembeli Mayoritas pembeli itu mencentang hal ini Cekleng Kenapa? Karena toko yang star seller dianggap lebih terpercaya Nah kalau toko bapak ibu mungkin udah jualannya banyak Tapi tidak dicentang Tidak ada star seller Maka ketika orang mencari produk bapak ibu Dan dia klik star seller Dan toko bapak ibu belum star seller Maka otomatis bapak ibu tak eliminasi Itulah wajarnya kenapa banyak orang Pak Yes saya udah bertahun-tahun di Shopee Saya udah upload produk dari 3 tahun yang lalu Pak Yes Ya Tapi kok gak ada yang beli Gak ada yang ngelirik Jangan-jangan Anda belum star seller Makanya pas orang ngeklik filternya Gitu ya Saya cuma mau cari yang star seller aja Yaudah langsung Toko Anda ter-eliminasi Produk-produk Anda ter-eliminasi Langsung gak keliatan Gitu Makanya star seller ini Sangat-sangat-sangat penting Nah Selain itu juga Meningkatkan kredibilitas penjual di mata konsumen Kenapa? Ya karena Untuk Anda mungkin yang merasa Ah star seller gak star seller Biasa aja No Status yang diberikan ini Benar-benar meningkatkan kredibilitas Ya Karena Hanya penjual-penjual yang dianggap Dipercaya aja Gitu Yang mendapatkan star seller Itulah anggapan pembeli Gitu ya Karena pembelikan gak tau syarat star seller apa Dia cuma tau Oh ini gak star seller Ini star seller Nah makanya Disini saya bongkar sebenarnya Bagaimana caranya Supaya Anda mendapatkan Predikat star seller ini Terus juga yang kedua Lebih banyak konsumen yang bisa melihat produk Yang Anda jual Kalau Anda star seller Kenapa? Kalau Anda star seller Anda mendapatkan fasilitas-fasilitas khusus dari Shopee Anda punya kesempatan besar Untuk ditampilkan di halaman depan Situs Semua mau dong Taruh di halaman depan Semua mau dong Kalau di pencarian Tiba-tiba di halaman satu Nah Itulah salah satu kemudahannya Kalau star seller Selain itu Anda juga kemungkinan besar Diundang di program-program promo Shopee Ya Seperti flash sale Ya Dan lain sebagainya Banyak sekali promo-promo di Shopee Nah Banyak orang yang nanya Kok Pak? Ada yang dapet promo gratis ongkir Ada yang dapet promo Apa namanya Diskon besar-besaran Dan lain sebagainya Kok bisa? Kok saya gak dapet ya? Padahal saya udah di Shopee bertahun-tahun Yes Jawabannya adalah Yang dapet duluan kuotanya Adalah mereka yang star seller Makanya pastiin Kalau kemarin Anda udah buka tokonya Sekarang bagaimana caranya Anda bisa nyampe di star seller Ya Dan yang ketiga ini juga meningkatkan omset penjualan Anda di marketplace Shopee Ya Otomatis Karena kredibilitasnya naik Kesempatan dilihatnya lebih banyak Ya otomatis lah Omset juga naik Betul kan? Itu udah rumus standar lah di dunia penjualan Gitu ya Nah Apa star seller? Syaratnya Ini ya Kriterianya Nomor KTP sukses diterima Disetujui Ya Toko mempunyai presentasi chat dibalas 80% Toko mempunyai penilaian 4,5% minimal ya Lalu juga memiliki minimum jumlah transaksi berhasil Ya sebanyak 100 pesanan dalam 1 bulan terakhir Ya Jadi dalam 1 bulan pastikan Anda dapat penjualan 100% Gitu Ya Toko memiliki presentasi produk Pre-order tuh kecil aja 20% Nah Jadi dari 100 itu minimal melayani 25 pembeli berbeda Jadi misalnya Anda punya 25 pembeli Masing-masing beli 4 barang Nah itu Anda bisa kemungkinan star seller Dan juga tidak memiliki poin penalti Ya karena mungkin telat Ngirim dan lain sebagainya Dan tidak mempunyai riwayat pemesanan tidak wajar Nah Ada kejanggalan aktivitas Ataupun Anda seratusnya mesen sendiri Gitu ya Nah itu kalau ketahuan Wah gak bisa Bersyukur banget Saya Shopee diajarin oleh Pak Jos Pak Jos tuh selalu mengajarkan ilmu-ilmu yang lurus Gitu ya Jadi gak melanggar aturan Makanya Pak Jos tidak menyarankan kita untuk memakai tools Gak menyarankan kita untuk melakukan fake order Pak Jos bener-bener Memberikan strategi yang bener-bener bisa dipraktekan Dan tidak menyalahi aturan Gitu ya Ini yang kiri ini Yang seratus ini adalah Menjadi star seller Mempertahankannya setiap bulan adalah Kita punya transaksi berhasil Sebanyak 50 pesanan sebulan Gitu ya Dan lain sebagainya Nah Ini yang menarik Yang menarik Per 6 April Ini juga saya dapat dari Shopee ya Per 6 April Syarat star seller Jadi lebih mudah Iya kan Wah ini memang Saya gak tau ya Ini kebetulan Apa memang sudah Diaturnya sedemikian rupa Sama yang di atas Kok Kita lagi baru mau belajar Shopee Tiba-tiba Peraturan buat jadi star seller Jadi lebih mudah Gitu ya Ya saya gak tau Saya rasa anda yang nonton ini juga Saya harus bilang Ini bukan sebuah kebetulan Siapa tau ini Siapa tau ini memang momentum bisnis anda Siapa tau ini memang Saluran rezeki anda dari sini Gitu Nah Apa itu Syaratnya lebih mudah Tadinya 100 transaksi berhasil Sekarang cuma 30 produk aja 30 pesanan aja Dan 30 pesanan ini minimal dari 10 pembeli Jadi maksudnya gimana Kalau ada 10 orang Datang ke toko anda hari ini di bulan April gitu ya Dan beli 3 aja minimal produk anda Bulan depannya kemungkinan besar anda Diundang jadi star seller Asik banget kan Dibandingkan anda harus yang seperti bulan lalu Ya harus 100 Ya cukup berat pasti 100 Tapi kalau gini kan lebih mudah Betul kan Nah Yang menariknya seperti ini Yang menariknya seperti ini Ya Ini lebih mudah Yang menariknya seperti ini Di buku Pak Joss 100 juta pertama dari Shopee Di sini ada 1 bab khusus Bagaimana caranya anda tembus star seller Yaitu 100 penjualan Wah Dan sekarang ternyata Apa yang terjadi Yes Ternyata cuma 30 penjualan Jadi anda kalau praktekin 1 bab itu aja Anda tembus 100 penjualan Berarti Dengan strategi kayak gini Anda lakukan aja Sepertiga Dari ilmunya Pak Joss Di 1 bab itu Itu baru 1 bab ya 1 bab itu Anda udah langsung tembus star seller Dah siat banget kan Ya ini jadi lebih gampang Lebih memudahkan Ini pun saya baru dapet kabarnya Kemarin langsung dapet Ya Kemarin atau 2 hari yang lalu Saya langsung dapet kabar Dari pihak Shopee Ya ini sangat menggairahkan Sekali buat kita semua Jadi lebih mudah Saya gak tau kenapa ini bisa kebetulan Gitu ya Nah Apalagi Apalagi di musim seperti ini Jujur aja Semu udah pindah online Ya Mall tutup Ya Segala-segala udah tutup Toko-toko disuruh tutup Ya Pusat-pusat perbelanjaan disuruh tutup Ya Jadi semuanya pindah online Orang tetap mau beli Mau gak mau belinya dimana Di online Terbukti Terbukti apa Yes Di jaman covid seperti ini Ternyata tren belanja online Meningkat di tengah Wabah covid Ini dari tribun news Tribun news ini Kompas Group Ya Dia membuat Membuat artikel Tanggal berapa Selasa 7 April Waduh Baru 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 aja Baru kemarin Jam 4 sore Tren belanja online meningkat Di tengah wabah Covid Ya Ini bukan Bukan saya yang ngomong Ini Apa namanya Tribun news yang ngomong Ini juga bukan Shopee yang ngomong Ini tribun news sendiri yang ngomong Media yang ngomong Ya Tren belanja online meningkat Kenapa? Karena offline tutup Makanya saya mau bilang gini Kalau Anda Punya bisnis offline Siap-siap 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 Semua sekarang pindah ke online Kita gak pernah tahu Covid ini selesainya kapan Bahkan ada kemungkinan Ada kemungkinan Kalau di Singapura Yang sangat ketat seperti itu Yang meninggal Baru 2 orang aja Perdana menterinya mengatakan Bahwa kemungkinan besar Pulih Singapura Baru pulih itu tahun depan Waduh Indonesia yang meninggal Lebih banyak Kita gak tahu ya pulihnya Walaupun kita terus berdoa Semoga cepat pulih Tapi Kalau dibilang Apakah pulih Bulan depan Pulih minggu depan Wah Kayaknya belum dulu Gitu ya Nah tren belanja online Meningkat Makanya yuk Sama-sama belajar Belajar apa Bukan belajar Belanja online Anda mungkin udah tahu Belanja online Anda belajar Jualan di online Ya Jadi star seller Ya Nah Tapi mohon maaf banget Bapak Ibu Buku 100 juta pertama Dari Shopee Kalau Anda nonton video Saya kemarin Saya mengatakan Masih ada 660 Buku Sekarang Sekarang saat ini Ketika saya bikin video ini Saya gak tahu ketika Anda nonton ini Udah berkurang berapa lagi Sekarang Sudah terjual Ya 460 Makanya sisanya sekitar 540 Buku Ini yang saya hitung Yang sudah terjual Fix terjual Saya belum hitung Yang Mereka baru pesen doang Ada beberapa dari Bapak Ibu Udah ngasih data Tapi belum transfer Itu gak saya hitung Karena kalau itu Saya hitung juga Yang ngasih data Tapi belum transfer Mohon maaf Bapak Ibu Sisanya tinggal 300 lagi Jadi memang Sangat cepat banget Sangat cepat banget Orang semua udah tahu Kita mesti jualan di online Jualan di online Dan orang Gak begitu percaya Kalau jualannya itu Di Sosial media Yang baru Tapi kalau di Marketplace Orang jauh lebih percaya Orang yang jarang online Itu lebih percaya Untuk beli sesuatu itu Di marketplace Gitu ya Sisa 540 buku lagi Ini 540 buku Dibagi 190 grup Berarti Kalau ada 3 pembeli Di setiap grup Maka bukunya habis Mohon maaf Bapak Ibu Kalau udah 3 pembeli 3 orang yang transfer Bukunya Habis Ini saya katakan ini juga Kepada semua admin Di Kulwa Ya Setelah 3 Selesai Ya Bukannya saya mau Apa namanya Nutup-nutupin rejeki orang Bukan Tapi harus berbagi juga Ke grup-grup yang lain Nah Terus Pak Yes Kalau saya udah Kemarin kan udah Isi form gitu ya Udah kasih alamat Itu udah keitung Atau belum Mohon maaf Belum Jadi misalnya Ada 1 grup ini Masih ada 3 orang Yang udah isi form Tapi Belum transfer Eh tiba-tiba Ada 3 yang langsung Transfer hari ini Maka 3 yang transfer Didahulukan Mohon maaf Yang baru isi form aja Belum dapat Jadi ini Hitungannya Siapa yang cepat-cepat Transfer Ya Nah makanya Bapak Ibu pastikan Ini tinggal 3 lagi Ya Apa namanya Pastikan Kalau Bapak Ibu mau Bapak Ibu bisa langsung Daftar Bapak Ibu langsung bisa Transfer Karena setelah itu Tidak akan dicetak ulang lagi Kalau mau bener-bener Dapat ilmunya Mau gak mau Harus ikut workshopnya Pak Jos Ya Nanti ini Nanti ini para pembeli Setelah dapat bukunya Akan dibikin grup khusus Pak Jos langsung Melakukan pembinaan Langsung disana Pak Jos langsung Detailin sama Bapak Ibu Dari start Buka toko Sampai Bener-bener Jadi start seller Dasyat banget kan Ya Karena memang kita Apa namanya After sales nya Pendampingan kita Full support Semuanya untuk Keberhasilan Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Sekarang juga Hubungi orang yang Memberikan video ini Kepada Anda Atau admin-admin Pulwa Anda Karena memang Sisanya cuma Tiga doang Per grup Setelah tiga transfer Selesai Kalau Bapak Ibu Baru isi phone doang Bapak Ibu baru isi Alamatnya doang Dan lain sebagainya Bapak Ibu bisa langsung Transfer Supaya kuotanya Terpenuhi Setelah tiga transfer Maka mohon maaf Bapak Ibu Langsung kami tutup Penjualannya Karena kami alihkan Ke grup-grup yang lain Karena kita ada 190 grup Oke Sekian dari saya Semoga bermanfaat Buat Bapak Ibu Bapak Ibu Saya mau bilang begini Penyesalan selalu datang Di belakangan Pendaftara Kalau datangnya di depan Namanya Penaftara